Penyebaran wabah African Swan Fever, ASV, atau yang biasa dikenal dengan istilah demam babi Afrika untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten yang paling banyak terpapan yakni Kabupaten Goa sebanyak 25.000 ekor, Luhu Timur 15.000 ekor, Luhu Tara 10.000 ekor, Luhu mencapai ribuan ekor. Untuk dan Kota Palopo sendiri hingga saat ini belum terdeteksi adanya virus demam babi. Namun, pada Rabu malam kemarin, pihak Dinas Perternakan Kota Palopo sudah menerima laporan dari salah seorang warga tentang kematian seekor babi meski belum dipastikan apakah babi tersebut positif terserang wabah ASV atau tidak. Untuk informasi penyakit ini tidak berpotensi menular kepada manusia. Namun, dampak virus ini menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi pemilik ternak karena kematian babi mencapai hingga 100 persen, baik untuk babi kecil maupun babi dewasa. Jika terjangkit, babi tersebut sudah bisa dipastikan akan mati dalam kurun waktu 2 hingga 4 hari karena sampai saat ini belum ditemukan obat ataupun vaksin yang dapat mengatasi wabah ini. Sementara untuk penyebab utama penyakit adalah virus yang telah masuk ke Indonesia tahun 2020 lalu di Kota Medan yang menyebabkan 1 juta ekor babi mati dan menyebar hingga ke luk raya. Gejala yang timbul terhadap babi yang terkena virus ini ialah demam tinggi, diare, dan gejala muntah darah. Penyebab utama penularan virus ini ialah melalui pakan yang dikonsumsi babi yang sehat yang merupakan sisa makanan dari babi yang terjangkit virus. Penggunaan desinfektan adalah hal yang sangat mutlak untuk mengurangi resiko penularan selama wabah masih ada. Para perternak babi diharapkan menjaga kebersihan kandang dengan melakukan desinfeksi menggunakan desinfektan 2 kali sehari pagi dan sore. Jika menemukan babi yang sakit, para perternak diharapkan melaporkan ke Dinas Pertanian 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 dan Perkebunan Kota Palopo untuk selanjutnya dilakukan pindakan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veterinar Dinas Pertanian Pertanian dan Perkebunan Kota Palopo Dr. Burhanuddin menghimbau khususnya kepada perternak babi untuk tidak melalui lintaskan, mengeluarkan, dan memasukkan babi di wilayah Kota Palopo. Kota Palopo saya himbau ke perternak babi kita untuk sementara waktu menahan diri tidak melakukan paling inti adalah melalui lintaskan, mengeluarkan, atau memasukkan babi di wilayah Kota Palopo itu adalah hal yang terbaik untuk menanggulangi penyebaran penyakit ini. Untuk warga Palopo yang memelihara babi dan kekurangan desinfektan di Dinas Pertanian kami sediakan desinfektan untuk penyemprotan kandang babinya secara gratis. Silahkan datang ke Dinas Pertanian, ke bidang kesehatan hewan. Sementara itu, salah seorang peternak babi, Alfius Fakan, berharap vaksin maupun obat dari wabah ini bisa ditemukan agar dapat menjadi solusi dalam menjaga penyebaran virus yang cukup meresahkan para peternak. Jika menemukan ternak babi yang mati atau belum sempat disembeli, warga dihimbau untuk tidak membuang ke sungai, karena akan memperparah dan rusaknya lingkungan. Cara paling efektif ialah dengan mengubur guna mencegah penularan lebih lanjut.